cara membuat es bobo rasa taro bisa kita lihat yang pertama kita siapkan dulu serbuk rasa taro nya kurang lebih 2 sendok seperti ini atau bisa lebih tinggal sesuaikan saja teman-teman oke kalau sudah serbuk rasa taro tadi kita kasih air panas dan kita aduk-aduk sampai merata usahakan pakai air yang panas ya teman-teman biar merata saat diaduk oke kalau sudah kita siapkan bobo nya jangan lupa kita masukkan ke dalam cup yang sudah kita sediakan seperti ini teman-teman biar merata oke kalau sudah kita masukkan es batu yang sudah kita lancurkan kecegir seperti ini lalu kita masukkan susu kental manis untuk merek sesuai selera masing-masing dan jangan lupa kita kasih susu full cream seperti ini teman-teman ini menggunakan gelas takarannya lalu kita aduk susu kental manisnya agar lebih menyatu kalau sudah kita masukkan ke dalam cup yang sudah ada boba sama es batunya oke lalu kita tuangkan serbuk taro yang sudah kita aduk dengan air panas tadi seperti ini teman-teman untuk cara membuat es boba rasa taro ini langsung dari pedagangnya teman-teman jadi seperti ini hasilnya dan kita tambahkan cheese biar rasanya lebih enak jadi seperti ini teman-teman cara membuat es boba taro untuk jualan di bulan puasa karena biasanya banyak yang nyari untuk menu buka puasa oke kalau sudah kita tambahkan gula meri yang sudah luskan sebagai topping atau isiannya biar rasanya lebih gurih kalau sudah selesai langsung cek kita press pakai alat pengepress minuman dan untuk harganya pun tinggal sesuaikan lingkungan teman-teman karena setiap TR pasti berbeda-beda untuk harga minuman seperti ini oke menonton video ini bermanfaat Assalamualaikum